Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Rilya WF membahas berbagai genre film. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas film yang absurd banget berjudul Camp Pleasant Lake 2024. Menceritakan tentang Pak Sutri yang telah mengubah camp lama menjadi camp error penuh darah, di mana mereka sengaja mengeluarkan banyak uang untuk mengenang peristiwa kekejaman yang dialami keluarga Meadows. Namun sesuatu hal yang tidak mereka bayangkan terjadi dan mengancam jiwa masing-masing. Penasaran kan kalian bagaimana cerita lengkapnya? Oke, sebelum ke alur boleh dong kalian subscribe channel ini, lalu like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Film diawali dengan memperlihatkan dua pria bernama Bob dan Scott sedang melakukan perjalanan di daerah terpencil di jam 2 pagi. Melihat seorang wanita mengalami kemunggukan mobil, Scott menepi. Curiga itu pembunuh, Bob mengajak Scott untuk pergi saja. Akan tetapi, Scott menghiraukan dan pergi membantu si wanita. Oh my gosh, yes. That would be great. Thank you, please. Thank you. News call it. John and Ruby met. Selagi Scott memperbaiki mobil si wanita, Bob yang menunggu di mobil mulai cemas. Hingga 5 menit Scott tak kunjung kembali, Bob yang khawatir memutuskan untuk menyusul. Tiba-tiba seorang pria bertopeng muncul yang langsung mengkampak kepala Bob. Dimana hal itu dilihat oleh Scott sehingga dia pun dibuat pingsan. Sedangkan si wanita yang ketakutan langsung kabur. Kemudian, scene beralih ke tempat kem. Terlihat para staff menyambut kedatangan sekelompok peserta kem. Kem ini telah dibeli oleh pasutri bernama Rick dan Darlene. Dulunya kem ini bernama Kem Danau Asik. Namun Rick telah mengembahnya menjadi Kem Danau Echo untuk mengenang kembali peristiwa horror legendaris. Maka dari itu, akhir pekan ini mengambil tema kem teror. Dan semua peserta rela membayar mahal sebesar 10 ribu dolar untuk bisa merasakan kengerian di kem teror ini. Di malam pertama ini, semua peserta berkumpul di perapian. Mereka sangat antusias untuk mendengar kisah nyata legendaris yaitu kisah keluarga Medos. Di mana 20 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2002, terlihat rumah keluarga Medos dipenuhi dekorasi seram untuk menyambut hari Halloween. Kedua anak mereka bernama Echo dan Jasper ikut antusias dengan membuat topeng. Akan tetapi, mereka dibuat stres saat ayah ibu mereka bernama John dan Ruby bertengkar. Setiap hari, mereka harus mendengar keributan orang tuanya. Dan kali ini, Echo sangat sedih mengetahui ayah ibunya akan berpisah. John dan Ruby memberi penjelasan pada Echo untuk bisa mengerti kondisinya. Dan supaya anak-anak tidak sedih lagi, John dan Ruby mengajak mereka pergi ke tempat kem. Dalam perjalanan, John marah saat Ruby mengambil jalan yang lebih jauh. Dia terus marah-marah, namun Ruby kali ini meresponnya dengan tenang. Meski begitu, mereka tidak sadar Echo di belakang menahan tangis. Singkat waktu, mereka mampir dulu ke rumah makan terdekat. Dan ketika selesai, Echo izin ke orang tuanya ingin ke toilet. Lantas John menyuruh Ruby untuk menemaninya, sementara dia akan ke kasir untuk bayar. Ruby tidak sadar Echo kembali masuk ke toilet. Alhasil, Ruby yang keluar tanpa Echo dimarahi John. Lantas John pun menyuruh Ruby menemani Jasper, sedangkan dia akan mengecek Echo di toilet. Sementara itu, Echo masuk ke ruangan lain saat mendengar suara gaduh yang membuatnya penasaran. Dan dia langsung tertuju pada cemilan favoritnya yang dipegang pria itu. Lantas si pria bernama Lu, karyawan di sini memberikan cemilannya. Meski Echo sempat menolak, tapi Lu berhasil membujuknya. Lalu tak lama, John datang dan berkata pada Echo, jangan ngobrol dengan orang asing. Tapi berselang, muncul pria aneh yang tak tahu dari mana. Dan seketika, rumah makan itu dipenuhi orang-orang bertato dengan paras mengerikan. Mereka memberitahu untuk selalu awasi anak-anak John, terutama Echo. Entah apa maksud perkataan mereka. Tetapi di pintu keluar, ada seorang ibu bernama Esmeralda dengan sengaja menghalangi jalan mereka. Dan berkata, dia menyukai Echo. Merasa takut, pergilah keluarga Medos dari rumah makan itu. Rupanya, orang-orang aneh ini merupakan satu keluarga. Pria yang tadi di toilet adalah suami Esmeralda bernama Ezra. Sedangkan yang lain itu, anak-anak mereka. Singkat cerita, John dan keluarga akhirnya sampai di area camp Danau Asik. Bukannya senang, Echo justru sedih. Lantaran akhir pekan di camp ini hanya Echo dan Jesper saja. Sementara orang tuanya tidak ikut. Sambil memberikan ponsel, Ruby berkata jika dirinya akan menelpon Echo nanti malam. Lalu Echo segera menyusul Jesper ke camp. Saat Echo menunjukkan topengnya, dia malah dibully. Bahkan, salah satu anak dengan sengaja menginjak topeng Echo yang sempat Echo buang sampai terbelah dua. Marah atas perlakuan mereka, Echo yang tidak bisa melawan memilih pergi. Echo yang sedang menyendiri di tempat yang sepi, tiba-tiba dihampiri Ezra yang entah bagaimana dia bisa tahu keberadaan Echo. Tanpa ada rasa takut, Echo cerita apa yang ia alami barusan. Mendengar itu, Echo menghiburnya dan menawarkan Echo camp lain yang ia buat sendiri bernama Camp Harapan. Ezra berkata jika luh menanti kedatangan Echo. Dan di sana, Echo bisa makan banyak cemilan favoritnya. Jadinya Echo yang tergiur pun langsung ikut dengan Ezra. Sedangkan Jesper tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak tahu. Lalu cerita pun dilanjut oleh Rick dan Darlene. Dia berkata bahwa alasan Ezra menculik Echo itu karena dia dan Esmeralda menginginkan anak perempuan. Tantaran anak mereka semuanya cowok. Dan saat hari penculikan Echo itu, Ezra menyuruh anak-anaknya untuk membunuh orang tua Echo dengan cara yang kejam. Menurut rumor yang beredar, Echo kembali setiap malam Halloween ke hutan ini mencari keluarganya. Dan Echo tidak segan membunuh siapapun yang berada di dekatnya. Hingga setelah cerita, Rick memberitahu bahwa camp teror akan dimulai besok. Jadi dia meminta semua peserta untuk istirahat di tenda masing-masing. Tiba-tiba, mereka disoroti lampu mobil. Yakin itu bagian dari pertunjukan camp. Lantas kedua staff menyuruh para peserta untuk pura-pura takut. Loh, itu kan pria bertopeng sedang apa diadikan ini? Sementara itu, para staff yang lainnya tengah berkumpul di terongam tempat Echo waktu diculik. Mereka masih membahas soal penculikan Echo. Dimana ternyata, bocil yang pernah memuli Echo ada di antara mereka, yaitu Mike dan Taylor. Mike dan Taylor sama sekali tidak merasa bersalah. Bahkan ketika itu, mereka yang masih anak-anak sepakat untuk menutup mulut. Tapi kini, mereka tidak mau membahas itu lagi. Sekarang mereka harus fokus untuk pertunjukan besok. Di tengah malam, sambil membawa besi panas, pria bertopeng terlihat mendatangi tenda salah satu staff bernama Jacob. Dengan sengaja dia membuat Jacob memegang besi panas, Jacob tak percaya jika pertunjukan ini sungguhan. Tanpa ampun, pria bertopeng menusuk Jacob tepat di dadanya, lalu pergi membawa jasad Jacob entah kemana. Keesokan harinya, saat para staff berkumpul untuk sarapan, mereka tampak santai melihat Jacob tidak ikut hadir karena dianggap masih tidur. Lantas selesai sarapan, mereka bersama-sama pergi ke tenda Jacob untuk membangunkannya. Melihat ada darah di luar tenda Jacob, mereka tidak panik. Justru, mereka kagum dengan darah rekayasa itu seperti sungguhan. Itu berarti, hunter yang disewa Rick sudah mulai beraksi. Tak bersilang lama, Rick dan Darlin datang. Mereka sangat puas saat melihat hasil pekerjaan hunter dilakukan dengan sangat baik. Di tempat lain, tak disangka pria bertopeng telah menyandralu dan satu orang lagi, yaitu Scott. Dimana ternyata, Scott inilah hunter yang asli. Hingga setelah membunuh Scott, pria bertopeng menunjukkan foto yang membuat lu kaget. Dimana foto itu diambil saat kejadian Ezra dan Esmeralda tewas dibunuh. Di sisi lain, sambil makan, para peserta tengah asik membicarakan pembunuhan Jacob. Namun mereka kecewa, tidak bisa menyaksikan secara langsung aksi pembunuhan itu. Lantas, mereka protes dan menagih janji Rick bahwa dirinya akan memberikan pengalaman teror berdarah dan mengerikan. Artinya, para peserta akan melihat langsung pembunuhan secara kejam. Rick yang kebingungan pun mencari alasan untuk membuat mereka tenang. Setelah itu, Rick berbicara pada Darlin. Dia merasa heran kenapa hunter tak memberitahunya akan membunuh Jacob hari ini. Perbincangan mereka itu pun didengar si pirang dan memberitahu bahwa barusan dia melihat seseorang di dekat perapian. Dirasa itu hunter, lantas Rick pergi memeriksa. Sementara Darlin mengurus para peserta. Untuk menyemangati mereka, Darlin menyuruh mereka kembali ke tenda lalu berkumpul di perapian 2 jam lagi. Sementara itu, salah satu peserta bernama Grace menghampiri si pirang yang sedang menyendiri dan menanyakan apa yang terjadi. Si pirang berkata bahwa dirinya gak suka di kem ini karena dirinya selalu dibully. Mendengar itu, Grace berusaha menenangkannya. Akan tetapi, si pirang yang tak suka langsung pergi. Di satu sisi, saat Rick berada di perapian, dia tidak menemukan hunter. Rick sangat kesal karena hunter telah mengacaukan acaranya. Tidak ada hunter berarti tidak ada pembunuhan juga. Rick bingung, harus mengatasi masalah ini dengan cara apa? Terlebih waktu mereka hanya sedikit. Lantas Rick menyuruh Darlin untuk mengurus peserta agar tidak marah selama dia pergi. Beberapa saat kemudian, para peserta yang sudah menunggu lama mulai bosam. Mereka terus menanyakan keberadaan Rick, membuat Darlin panik. Apalagi Rick belum juga bisa dihubungi. Hingga satu jam berlalu, Rick datang juga jadi Darlin merasa lega. Untuk mengulur waktu, Rick ingin memberi sambutan. Mereka semua langsung senang. Saat ini tunggu-tunggu, akhirnya muncul juga. Ketika si pirang dibunuh, dua orang peserta menawarkan diri untuk dibunuh juga. Pertunjukan berdarah dadakan ini belum ada yang menyadari kalau pembunuhan itu sungguhan. Dan setelah hunter pergi, Rick menyuruh Darlin temui hunter untuk mempersiapkan pertunjukan kedua malam ini. Darlene mulai kesal tidak menemukan keberadaan hunter. Dan kekesalannya semakin jadi saat hunter malah mengerjainya lewat pesan. Tiba-tiba, hunter muncul yang langsung dimarahi Darlin. Namun karena hunter hanya diam saja, Darlin pun pergi. Malang sekali, Darlin ikut menjadi korban. Dia ditusuk hingga tewas di tempat. Sementara itu, Rick dan para panitia abuk bersama sebagai perayaan atas suksesnya pertunjukan tadi. Di tengah perayaan, Rick mulai khawatir karena Darlin belum juga kembali. Lantas Rick menyuruh Mike untuk mencari Darlin dan hunter. Singkat waktu, malam pun tiba. Mike belum juga menemukan mereka sampai saat ini. Di tengah pencarian, Mike kaget saat melihat darah. Bersama dengan hal itu, Mike tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang. Mike merasa jika pertunjukan sudah mulai. Berpikir giliran dia akan mati. Lantas Mike acting ketakutan saat hunter muncul. Mike tak percaya ia ditusuk beneran. Sambil menahan sakit, Mike mengejar hunter sampai masuk ke dalam gubuk. Dari belakang, psikopat memukul Mike hingga pingsan. Sementara itu, Rick sedang berdiskusi dengan panitia untuk rencana pertunjukan kedua. Hingga diskusi selesai, Rick menyuruh panitia untuk bersiap dan berkumpul di perapian satu jam lagi. Kemudian, dalam keadaan abuk, Rick mencari Darlin seorang diri. Rick kaget, hunter tiba-tiba muncul. Namun dia heran tidak melihat Mike dan Darlin. Lantas Rick yang kesal seperti dipermainkan memarahi hunter. Di saat Rick sekarat, dia begitu kaget saat melihat wajah di balik topeng eko. Siapakah sebenarnya psikopat hunter ini? Di lain tempat, saat Mike tersadar, dia kaget mendapati dirinya terikat. Bahkan dia juga langsung panik ketakutan saat melihat psikopat sedang menyiksa lo. Sementara itu, beberapa peserta menghabiskan waktu luangnya di dalam bis. Mereka abuk dan menggancoy bersama. Namun tanpa mereka sadari, psikopat berada di luar sedang menuangkan bensin di sekitar bis. Di dalam, mereka sangat penasaran dengan pertunjukan kedua nanti. Mereka berharap malam ini lebih kejam dari yang kemarin. Lantas tak ingin berlama-lama di bis, mereka bersiap untuk keluar. Namun psikopat sudah mengunci mereka dari luar dan membakar bis tersebut. Di satu sisi, peserta yang tersisa berkumpul di perapian bersama panitia. Melihat kemunculan hunter, mereka kembali semangat. Dan mereka satu persatu antusias menawarkan diri untuk dibunuh. Kebodohan mereka ini membuat psikopat bisa leluasa membunuh dengan santai. Dan setelah membunuh lebih banyak korban, psikopat pun pergi. Besok paginya, tepat di hari terakhir kem teror. Sejauh ini, mereka baru merasakan pengalaman kem terbaik yang pernah ada. Sementara itu, psikopat membuat Mike pingsan. Lalu membangunkan lu dengan cara tak biasa. Dan psikopat menunjukkan lu sebuah foto saat lu membunuh John dan Ruby. Seketika itu, kita akan flashback ke tahun 2002. Dimana malam itu, terlihat Ruby dan John dalam perjalanan menuju Constellink karena mereka berniat ingin memperbaiki hubungan. Namun di tengah perjalanan, mereka heran saat melihat mobil di belakang menyoroti lampu ke arah mereka. Kesal dibuatnya, Ruby langsung keluar saat John menepi. Dan ternyata itu lu bersama kakaknya. Lu mendapat perintah dari Ezra untuk memututi mereka. Sambil mengeluarkan tali gantung, lu meminta maaf. Dan saat itu juga, John dan Ruby dicekik sampai tewas. Lu yang menangis berkata jika dirinya terpaksa melakukan itu. Dan setelah lu mengakui, psikopat menunjukkan jati diri yang ternyata dia Jasper. Lalu muncul satu orang lagi. Dia adalah Echo, wanita yang di awal film. Melihat Echo, lu sangat emosi. Karena ternyata, yang membunuh Ezra dan Esmeralda itu adalah Echo. Karena Echo mengetahui Esmeralda menyuruh anak-anaknya untuk membunuh orang tua Echo. Dan setelah membunuh mereka, Echo pergi mencari Jasper. Lu berkata bahwa orang tuanya sangat menyanyi Echo. Tapi kenapa Echo membunuhnya? Lantas Echo mengungkapkan, jika itu bayaran yang setimpal atas apa yang dilakukan keluarga lu. Dan kini, mereka akan membunuh lu juga. Di malam harinya, orang-orang yang tersisa berkumpul di perapian saling menyemangati. Tak berselang lama, Jasper muncul untuk melakukan pertunjukan terakhir. Mike membawa satu orang yang ia tutup kain dan itu adalah Mike. Mereka semua tak menyangka, ternyata Mike belum mati. Hingga saat Jasper membangunkan Mike, Mike langsung berteriak menyuruh mereka untuk kabur. Tapi percuma saja, hal itu dianggap akting. Dan mereka malah meledek Mike. Kemudian Jasper menghampiri panitia bernama Tyler. Sambil menunjukkan topeng Echo yang terbelah, Jasper mengingatkan Tyler saat Echo dibully. Setelah membunuh Tyler, Jasper langsung menghabisi semua orang di sana. Lalu kemudian Jasper sengaja menisahkan Mike untuk menjadi penutup pertunjukan. Camp berakhir dan semua orang di camp mati tanpa tersisa satu pun. Besoknya di hari Senin, terlihat para peserta baru sudah tiba di camp. Dan sama, mereka ingin merasakan camp teror. Artinya Jasper dan Echo sudah siap untuk pertunjukan berdarah. Saat peserta bernama Harper berjalan sendirian, Jasper mendekati sambil menunjukkan foto Harper kecil. Dimana Harper ini bocel cewek yang membuli Echo juga. Harper merasa dirinya sedang dalam pertunjukan. Lantas dia pura-pura takut dan kabur ke arah gubuk. Melihat darah di mobil dan tumpukan mayat di lubang, Harper kagum karena beranggapan semua itu palsu. Dan saat Harper asik selfie, Echo muncul. Tanpa bicara sepatah kata pun, Echo tiba-tiba menangis. Tapi hal itu malah diladek Harper. Dan Echo pun bertanya, Apa Harper tak ingat dirinya? Harper menjawab tidak. Dan saat itu juga, Echo bersiap membunuhnya. Meski kini balas dendamnya terbalaskan semua. Tapi Echo dan Jasper akan terus melakukan pembunuhan kepada siapapun yang datang ke kem ini. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana guys filmnya? Akibat yang dilakukan keluarga lu membuat Jasper dan Echo menjadi psikopat sejak kecil. Dari awal film, Echo dan Jasper sudah merencanakan semua itu supaya dia bisa masuk ke kem. Dan melakukan pembunuhan secara kejam. Karena secara kebetulan, para peserta menginginkan pembunuhan itu. Jadi mereka dengan mudah menghabisi satu persatu tanpa kendala. Oke segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.